Intro Selamat siang para netizen dimanapun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Wow, sudah ada bantahan bahwa ada perjanjian dengan Prabowo Subianto soal pencalonan Presbizien Ini dibantah, tidak ada perjanjian seperti itu Bahkan kenapa Pak Sandi mengatakan bahwa ada perjanjian Anies Prabowo di Pilgub waktu itu di 2017 Menurut saya pribadi ya Saya rasa bahwa di 2019 itu adalah Anies Prabowo mengatakan Kalau Pak Prabowo maju di Pilpres 2019 Anies Prabowo tidak akan maju Itu pernyataan itu Apakah ada aturan-aturan selama ini sekarang untuk melakukan seperti itu Perjanjian-perjanjian itu diukit lagi oleh Pak Sandi Kemana mungkin Pak Sandi lagi sakit hati Mungkin bisa jadi seperti itu Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya Komentar-komentar netizen Agak pedas juga begitu seperti ini Ini ya dari komentar-komentar netizen Mulai panas Sandiaga Uno ungkah Prabowo Anies taken perjanjian soal Pirpes Buktinya dipegang oleh Fad Lizon Wah Ini Prabowo Sandi itu mikir diri sendiri Titik lewatkan aja udah Mau pakai bukti skoper Pokoknya jangan pilih ya Pada hari ini ya Tentu suara-suara Prabowo sekarang sudah turun Begitu ada apa Kok Pak Sandi mengatakan spekulasi ini Begitu kan Walaupun Pak Sandi sudah bagian dari pemerintah hari ini Menurut saya pribadi Setidaknya fokus kepada pemerintahan aja Begitu kan Bukan mengungkit-ungkit masa lalu Toh walaupun diungkit Tidak penting juga Apa ada kaitannya Apa ada kaitannya dengan Pak Anies Baswedan Begitu kan Karena inilah politik Inilah demokrasi Pengkhianat ngomong soal perjanjian ini Kayak yang bisa direvisi aja Kalau haluan berubah ini Sangat jelas kok Sandiaga Uno bilang Bahkan wawancara dengan Akbar Faisal Sandiaga Uno bilang Perjanjian untuk Pilpres 2019 Sama Sama sebagaimana dikatakan Anies Ya 2019 Sekarang 2023 Begitu kan Siapa yang pertama beriharaan kepada rakyat Kan itu komitmennya Perjanjian dianggap selesai Tanpa ikatan Sekarang sudah berbeda Biarkan rakyat yang ingin perubahan Politik itu dinamis Berubah setiap saat Kawan jadi lawan Itu biasa Santai aja ya Inilah yang kemudian Digoreng oleh Berita Terus kemudian Pak Sandi juga Melontarkan hal seperti itu Begitu kan Seolah Pak Sandi itu Melempar batu Sembunyi tangan Karena apa Karena Nanti yang ditanyakan Itu Fatlison Bahkan ini Blunder Fatlison mau jawab apa Kalau seperti ini Mau jawab Ada Iya Terus kemudian Ditanyakan alasannya apa Apakah berkaitan dengan 2023 juga Apakah selama ini Pak Prabowo Kalau maju Anies Pak Sudhan tidak maju Apakah seperti itu Ya logika yang salah Menurut saya pribadi Begitu kan Lah kan sudah dipenuhi 2019 Ini Sandiaga Uno Mulai ketularan penyakit cebong Kalau Prabowo Setelah diberi kesempatan 2019 Enggak bisa Menang Yaitu Di salahnya dia Begitu Ini banyak sekali Yang mengkritik mereka Begitu kan Jadi artinya apa Selama ini ya Kok diukit-ukit lagi Ada apa Begitu kan Mungkin Nerasi-nerasi inilah Yang kemudian Anies Pak Sudhan Tidak terbendung oleh Masyarakat Dicintai oleh masyarakat Akhirnya muncul Spekulasi seperti ini Begitu kan Perjanjian itu 2017 Yang intinya Untuk Pilpres 2019 Setelah Pilpres 2019 Maka perjanjian akan Gugur dengan sendirinya Prabowo Kalau takut kalah Sebaiknya Jangan maju lagi Lebih baik Yang bergabung Dengan koalisi perubahan Jangan cari alibi Pembenaran Betul sekali Begitu Jadi ya Sekarang ini Saya lihat Kenapa Pak Sandi Bisa Apa Alasan Pak Sandi Mengatakan Seperti itu Apakah ini Mencederai Anies Tentu Tidak Tetapi Publik bisa Menelih sendiri Seperti apa Kalau Pak Sandi Yang bersekali Menjadi calon presiden Seperti itulah Kita publik Bisa menelih sendiri Seperti apa Mereka Bahkan dari tim Anies Baswedan Bantah ada perjanjian Dengan Prabowo Subianto Soal pencalonan Anies Baswedan Pencalonan presiden Ini banyak sekali Yang mengkritik mereka Bahwa hal seperti inilah Yang menunjukkan Bahwa Ya Karena memang Mungkin Pak Sandi Tidak bisa mengelola Hari ini Tidak terbendung Melihat Apa namanya Sosok atau dukungan Dukungan kepada Anies Baswedan Lalu apa yang terjadi Diungkit lagi Begitu kan Padahal itu Tidak ada manfaatnya Sekali Walaupun diungkit Apa dampaknya Kepada Anies Baswedan Ya Karena publik Sudah tahu Seperti apa Begitu kan Inilah yang Seharusnya Menjadi hal yang Sepele Menurut saya Pribadi Tidak perlu Dibesar-besarkan Kan begitu Logika kita Tetapi mari kita Baca terlebih dahulu Beritanya seperti ini Ini ya Beritanya Tim Anies Baswedan Bantah ada perjanjian Dengan Prabowo Subianto Soal pencapresan Ya Presiden Ini menunjukkan Apa yang sebenarnya Dilontarkan Oleh Pak Sandi Mari kita Analisa bersama Ketua Tim Anies Baswedan Sudirman Said Menanggapi Pernyataan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerinda Sandiaga Salahuddin Uno Soal adanya Perjanjian tertulis Antara Anies Baswedan Dengan Prabowo Subianto Menurutnya Sandiaga Dalam perjanjian itu Ada Kausal Bahwa Anies Tidak akan maju Sebagai calon presiden Jika Prabowo Juga menyalonkan diri Said mengaku Tidak pernah mendengar Adanya perjanjian tersebut Menurut dia Perjanjian yang ada Mengenai pembagian Beban biaya Kempanya pada Pemilihan Kepala Daerah 2017 Dengan Sandiaga Uno Ada pun Anies dan Sandi Maju dalam Pilkada Sebagai pasangan gubernur Dan wakil gubernur DKI Jakarta Saya tidak mendengar Ada perjanjian Yang ada Ada perjanjian Soal pembagian Beban biaya Pilkada Dengan Pak Sandi Itu yang saya tahu Kata Sudirman Di kawasan bandara Soekarno-Hatra Jadi Kalau ada perjanjian Terkait dengan Pilpres Saya rasa Tidak begitu kan Ya Kalau mungkin ada perjanjian Dengan biaya Bisa jadi Seperti itu Begitu kan Karena biaya-biaya itu Tidak sikit sekali Begitu Artinya apa selama ini Ya Pak Sandi Kok mengatakan Seperti itu Begitu Semakin anjlog Elektabilitas Pak Sandi Begitu kan Kalau ingin menjadi Colom Presiden Ya itulah Ya karena pada hakikatnya Pak Sandi Ya latar belakangnya Adalah pengusaha Ya tentu Dalam dunia politik Bisa diragukan Begitu Ya bukan diragukan Dalam artian apa Dalam artian Bahwa Hal seperti ini Tidak perlu Kita diungkap Begitu kan Biarlah publik Yang menilaikan Kira-kira seperti itu Logikanya Begitu kan Kenapa Pak Sandi Mengungkap Dan Pak Fadlison Ya Kemudian Apa namanya Seolah-olah Semunyi tangan Pak Sandi Begitu kan Bahkan yang dihajar Sekarang itu Pak Pak Fadlison Mana buktinya Mana buktinya Mana keluarkan Pasti disitu Begitu Letak logikanya Ya mungkin Saya pribadi Menganggap ini Hal yang sepele Menurut saya Begitu Dan bahkan Salah hutang Piutang Anis Dan Sandi Dianggap selesai Perjanjian itu Kata Sudirman Juga membuat Perjanjian hutang Piutang Antara Anis Dan Sandi Pasalnya Kala itu Anis disebut Belum memiliki modal Tapi perjanjian Kalau Pikalda menang Hutang piutang Selesai Dan dianggap Sebagai perjuangan Bersama Saya pembaca Pada waktu itu Termasuk yang ikut Berdiskusi Dengan Pak Sandi Sudirman Menegaskan Tidak pernah ada Perjanjian Antara Anis Baswedan Dengan Prabowo Subianto Kendati demikian Ia mengatakan Pernah membantu Prabowo Berbicara Kepada Anis Mengenai Kesediannya Menjadi calon Presiden Dan wakil Presiden Oleh Prabowo Dalam pemilihan Presiden 2019 Bahkan Namun Saya menyebutkan Penyampaian Bahwa Dirinya Bakal berfokus Dulu Menyelesaikan Tugasnya Di Jakarta Oleh sebab itu Saya menyebutkan Anis Absen Dalam pemilihan Presiden 2019 Waktu itu Wancara Dinan Matanajua Akan menjadi Penghalang Pak Prabowo Akan terus duduk Menyelesaikan Tugas di Jakarta Dan itu Sudah ditunaikan Saya tidak tahu Perjanjian apa Yang dimaksud Pak Sandi Mudah-mudahan Beliau keliru Kata Sudirman Bahkan Sandiaga Uno Menyebutkan Adanya perjanjian Antara Anis Baswedan Dan Prabowo Subianto Pernyataan Sandiaga Uno Soal perjanjian itu Dilontarkan Dalam siniar Akbar Faisal Anken Soret Akbar bertanya Kepada Sandi Adanya perjanjian Maupun kesepakatan Bahwa Anis Sandi Maju dalam pilgup Dan mesti memahami Bahwa Prabowo Punya rencananya Pres Bahkan apakah Ada perjanjian Baik tertulis Maupun tidak tertulis Kata Akbar Dalam siaran Youtube-nya Sandiaga merespon Bahwa perjanjian itu Tertulis Kendati demikian Ia mengusulkan Akbar Untuk bertanya Lebih detail Kepada Wakil Ketua Partai Gerinda Fadlizon Seolah-olah Fadlizon yang kena Nanti Bahkan dia Mengatakan Fadli Yang merumuskan Dan meramu Perjanjian Antara dirinya Prabowo dan Anis Dia juga Menyebut Fadli menulis Tangan perjanjian itu Bahkan pada Pilpres 2024 Anis Basudan Dipastikan Telah mendapatkan Dukungan dari Partai Nasdem Partai Demokrat Dan partai PKS Partai Keadilan Sejahtera Yang bergabung Dalam koalisi perubahan Prabowo Subianto Di sisi lain Belum dipastikan Akan menjadi Calon Presiden Dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya KKIR Yang dibentuk oleh Partai Gerinda Dan Partai Kebangkitan Pasar PKP Pasalnya KKIR Belum juga Mendeklarasikannya Ini artinya apa? Ya mungkin Di satu sisi Wakilnya itu adalah Puan Maharani Saya kira Pak Muhammad Juga akan mengalah Ketika menjadi Wakil Tetapi Perlu diingat Bahwa Inilah catatan Demokrasi kita Bahwa Saya kira Pak Prabowo Akan bergandingan Dengan Puan Begitu kan Walaupun Ini sangat menarik juga Begitu hari ini Saya rasa PDP terlambat Begitu Untuk mengusung Dan bergabung Ke koalisi Artinya Dia Kalau dia Punya satu tiket Untuk majurum Misalnya Puan atau Pak Ganjar Itu akan kalah Saya kira akan kalah Karena apa? Karena koalisi ini Menjadi empat Lalu kemudian Akan merujuk Nantinya Begitu kan Kalau seperti ini Terus Mungkin ya Ibu Megawati Akan ketinggalan Partai PDP Akan ketinggalan Begitu Siapa lagi Yang kita usung Begitu Sedangkan Yang masuk Di bursa Surfi Yang paling tinggi Adalah Anies Baswedan Prabowo Terus kemudian Ada Ganjar Dan sebagainya Begitu Tiga inilah Yang kemudian Menjadi Catatan penting Apakah Dengan Ridwan Kamil Ridwan Kamil Menjadi kader Dari partai Partai Gold Karena tidak mungkin Ya mungkin Dengan Pak Erlangga Kira-kira seperti itu Mungkin itu Yang kami sampaikan Tonton terus Channel Hodari Podcast Rayaan ini Karena ada berita-berita Menarik dan viral Setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi Bagi kita semua Jangan lupa Di subscribe channel youtube Hodari Podcast Rakyat ini